Hai cofrens, disini ada soal himpunan X, Y dalam penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Jumlah dari semua nilai X yang memenuhi adalah, disini untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat kita jadikan persamaan yang pertama, lalu untuk X kuadrat dibagi 2, ditambah Y kuadrat dibagi 8 sama dengan 3, kita sebut persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, kedua ruat kita kalikan dengan 8, sehingga X kuadrat dibagi 2, ditambah Y kuadrat dibagi 8, kita kalikan dengan 8, sama dengan 3 dikali 8, sehingga X kuadrat dibagi 2, dikali 8, ditambah Y kuadrat dibagi 8, dikali 8, sama dengan 24, sehingga 8 dibagi 2 adalah 4, 8 dibagi 8 adalah 1, sehingga 4X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan 24. Nah, disini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga didapatkan nilai X. Setelah kita tuliskan kedua persamaan tersebut, nah disini koefisien yang sama, yaitu koefisien pada variable Y kuadrat, sehingga kita eliminasi variable Y kuadrat dengan tanda dikurangi, sehingga Y kuadrat dikurangi Y kuadrat adalah 0, jadi X kuadrat dikurangi 4X kuadrat adalah negatif 3X kuadrat, sama dengan 6 dikurangi 24 adalah negatif 18, sehingga X kuadrat sama dengan negatif 18 dibagi negatif 3, jadi X kuadrat sama dengan 6. Selanjutnya, kita substitusi X kuadrat sama dengan 6 di persamaan yang pertama, menjadi 6 ditambah Y kuadrat sama dengan 6, jadi Y kuadrat sama dengan 6 dikurangi 6, jadi Y kuadrat sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah jumlah dari sempuan kelai X yang memenuhi, nah disini kita mendapatkan X kuadrat, sehingga kita harus ubah dulu menjadi X sama dengan yaitu plus minus akar 6, sehingga didapatkan X1 sama dengan akar 6, dan X2 sama dengan negatif akar 6. Karena yang ditanyakan adalah jumlah dari semua nilai X, berarti X1 ditambah X2, sama dengan akar 6 ditambah negatif akar 6, sehingga sama dengan akar 6 dikurangi akar 6, sama dengan 0. Jadi jumlah dari semua nilai X yang memenuhi adalah 0, yaitu pada opsi C. Demikian, sampai bertemu di soal selanjutnya.